Rasulullah SAW Baru kemudian kepala bagian kiri Kalau Rasulullah SAW pakai baju Maka dengan kanan dulu Baru kemudian dengan apa? Kiri Kalau Rasulullah SAW pakai sendal Kaki kanan dulu baru kaki kiri Demikian juga Kalau Rasulullah SAW pakai celana Maka yang kanan dulu baru yang kiri Karena demikianlah Rasulullah SAW Rasulullah SAW berhudu Tangan kanan dulu baru tangan kiri Kalau Rasulullah SAW mandi Bagian kanan dulu baru bagian kiri Seperti itu Dan ini kegiatan kita sehari-hari Bahkan Rasulullah SAW waktu cukur rambut Rasulullah SAW waktu haji Beliau cukur rambut Yang bagian kepala kanan dulu dicukur Baru kemudian bagian kepala Rasulullah SAW suruh cukur bagian kepala kanan Setelah dicukur Rasulullah SAW suruh bagi-bagi rambutnya Karena rambut beliau berkah Bisa dijadikan obat Rendaman airnya bisa diminum Sebenarnya dilobat oleh sahabat Kemudian setelah mencukur bagian kanan Dia cukur sebelah kiri, bagi-bagi kanan lagi rambutnya Jadi ini perkara yang baik Kanan dulu baru yang kiri Jadi saya pernah sama teman Habis hajian Habis lempar jamrah Jamrah tul'akabah tanggal 10 Setelah itu kita boleh bertahan Boleh cukur rambut Dan disitu ada dua tempat cukur Yang pertama cukuran yang resmi Agak mahal 30 real Tapi ngantrinya luar biasa Yang kedua cukuran tidak resmi Orang-orang di pinggir-pinggir jalan Dengan risiko kalau ada polisi kabur Akhirnya kita mau cari yang resmi Tapi orang rami Berjubel-jubel ngantri Ya Allah Sebilang lama sekali Udah lah kita yang gak resmi Jadi orang cukur-pinggir jalan kita Akhirnya benar Udah karena terlalu rami Bukan masalah duit ya Tapi masalah Ngantrinya terlalu lama Akhirnya ada Ada orang-orang di bawah Sudah kita Bisa 15 real Bisa 10 real Tergantung tawar menang Akhirnya saya sama teman saya Berdua kita cukur Saya di luar dicukur Sunnah Bismillah Kanan dulu Kemudian Setelah selesai Gundul Gantian teman saya Teman saya baru cukur kanan Polisi datang Akhirnya Cukurnya kabur Yaudah lah Yaudah Rambut sebelah Masih ada Kita balik ke Kemah Lanjutnya dimana Di Kemah Tapi ini Seperti itu Jadi rambut cukur sebelah Jadi ya sunnahnya kanan dulu Nah yang saya sampaikan Kepada Pak Harin Khotor Ini gigi kita seharian Tiap hari kita pakai baju Tiap hari kita pakai celana Tiap hari kita pakai sendal Ya Nah kalau kita hadirkan Sunnah Nabi ini Bukankah pahala terus menghadir Itulah bedanya Orang berilmu Dengan orang tidak berilmu Orang tidak berilmu Dia pakai baju Seperti iaran sehari-hari aja Tidak ada pahala begini Pakai sendal Tapi kalau kita berilmu Kita tahu ini sunnah Nabi Pakai sendal Pakai baju kanan dulu Dengan kanan dengan kiri Sunnah Nabi SAW Maka pahala terus menghadir Pakai sendal kaki kanan dulu Berkait kiri Sunnah Nabi SAW Kita dapat pahala Kita hadirkan Dan kita semakin cinta kepada Nabi Karena kita melakukan hal ini Karena sunnah Nabi SAW Renungan kita dalam hati Karena sunnah Nabi dapat pahala Makanya Kekitan sehari-hari Sayang kalau tidak dapat pahala Tinggal pasang niat Kita kena sunnah Nabi SAW Dan ajarkan kepada anak-anak Anak-anak pun demikian Sejak kecil diajarkan Kalau pakai baju kanan dulu Pakai celana kanan dulu Dan seluruhnya diajarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.